Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren jadas Jadi kawan-kawan semua Tadi kita hampir down Tapi ternyata ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa Jadi walaupun secara formal Permohonan kami belum dikabulkan Belum kan Tetapi ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa Dan 3 hakim konstitusi ini 3 profesor Profesor Saldi Isra Profesor Eni Nurbaningsi Saldi Isra dari Untas Andalas Padang Eni Nurbaningsi dari UGM Dan Profesor Arifidayat dari Undip Itu menunjukkan Dan mereka adalah hakim-hakim senior Dibandingkan hakim-hakim yang baru Bahkan ada yang baru sama sekali kan 2 hakim Jadi kalau kita ingin melihat putusan yang mencerdaskan Adalah apa yang disampaikan 3 di center ini Itu satu Yang kedua Yang menarik adalah Kalau cara pendekatan Sengketa Pilpres Seperti 5 hakim konstitusi Maka tidak akan pernah Permohonan Pilpres itu dikabulkan Dalam speedy trial seperti ini Tadi kan dikatakan Tidak cukup bukti Kemudian tidak menyertakan saksi dan ahli dan lain sebagainya Padahal mereka sendiri mengatakan Membatasi saksi dan ahli 19 saja Jadi kan tidak mungkin Dan itu cuma diberikan waktu satu hari untuk membuktikan Sementara dalam pemaparan mereka Mereka kemudian bicara hal-hal yang detail satu-satu Dan menuntut pembuktian yang lebih Nah untunglah Prof. Saldi Isra mengatakan Seharusnya sidang seperti ini adalah sarana untuk menambah keyakinan hakim Apa keyakinan hakim yang misalnya disampaikan Saldi Isra? Dua hal yang paling menonjol dan saya yakin di yakini kita semua Yaitu Bansos Itu digunakan untuk pemenangan 02 Diakini oleh Saldi Isra dan terbukti Dia bilang Baik Bansos yang diambilkan dari dana Bagian dari 496,8 triliun Maupun yang otomatik adjustment yang 50,14 triliun Dan yang kedua Keterlibatan aparat negara Itu jelas juga disampaikan Saldi Isra Nah kalau kita lihat Komplain masyarakat, civil society termasuk yang amicus hurair Itu rata-rata bicara soal kecurangan pemilu Yang bermuara pada penggunaan dana negara Dan penggunaan aparat negara Dan itu adalah bahaya laten Pemilu yang tidak jujur dan tidak adil Serta tidak demokratis dimanapun Terakhir Alhamdulillahirrabbilalamin Sebenarnya Tim 01 tidak kalah dengan 03 Justru kami menang Semua dalil yang mereka ajukan itu ditolak Yang mengatakan bahwa mahkamah konstitusi Hanya 0-2 Mahkamah hitung-hitungan Sorry, 0-2 ya Mahkamah hitung-hitungan Dengan 6 ahlinya Ternyata Mereka ditolak Termasuk juga eksepsi mereka ditolak Nah cuma Kita dikalahkan oleh 5 hakim konstitusi Yang menganggap Yang apa yang kita sampaikan Belum cukup Itu saja Dan kami terus Berbahagia dan berbangga Dan mudah-mudahan demokrasi kita Hidup Kedepannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan di Terima kasih.